Jurusan Keperawatan Politekes Kemenkes Padang menggelar kegiatan posbindu PTM khusus program inovasi akupresur dan obat-obat tradisional yang dipusatkan di Teluk Kabung Timur. Kegiatan tersebut merupakan pengabdian masyarakat dari Jurusan Keperawatan Politekes Kemenkes dengan melibatkan dosen, mahasiswa keperawatan serta alumni Jurusan Keperawatan Politekes Kemenkes Padang. Tasman, Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Jurusan Keperawatan Politekes Kemenkes Padang menyebutkan, kegiatan untuk memberikan pendampingan kepada para kader terkait menerapkan akupresur dan obat-obat tradisional langsung kepada masyarakat. Kader-kader tersebut sebelumnya telah dilatih bagaimana melakukan terapi akupresur dan obat-obat tradisional kepada 30 orang kader di 6 kelurahan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Ia menyebutkan sebagian besar kader-kader tersebut telah mampu melakukan akupresur sederhana terkait penyakit hipertensi dan penyakit kepala. Begitu juga obat-obat tradisional untuk masalah kolesterol, hipertensi, dan beberapa penyakit tidak mendular lainnya. Terlebih penyakit tidak mendular angkanya cenderung meningkat hampir di seluruh daerah. Untuk itu program dari pemerintah salah satunya mengaktifkan pos bindu PTM atau penyakit tidak mendular. Jadi sebelumnya kader-kader itu sudah kita latih bagaimana melakukan terapi akupresur pada 30 orang kader di 6 kelurahan, termasuk juga obat-obat tradisional. Nah kemarin itu kita coba mendampingi kader itu bagaimana mereka menerapkan akupresur dan obat-obat tradisional itu kepada langsung kepada masyarakat. Kita dampingi dia. Dan alhamdulillah itu sangat antusias masyarakatnya. Kemarin dari kita targetkan hanya 50 orang, ternyata hampir 70 orang yang datang. Itu pun sudah terpaksa kita stop menyerang makan siang. Jadi sebagian besar kader-kader itu sudah mampu melakukan akupresur sederhana, terutama untuk penyakit hipertensi dan penyakit sakit kepala dan hipertensi terutama. Kemudian begitu juga untuk obat-obat tradisional. Kita berikan beberapa pilihan obat-obat tradisional, terutama untuk masalah kesehatan hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat, dan beberapa penyakit degeneratif yang lainnya. Dalam kegiatan posbindu PTM tersebut, Poltekes Kemenkes melakukan screening faktor-faktor risiko penyakit tidak menular yang terjadi kepada masyarakat dengan sasaran usia dari 15 hingga 60 tahun. Hasil dari screening tersebut ternyata penyakit yang banyak adalah kolesterol, hipertensi, dan diabetes. Selama ini masyarakat tergantung dengan obat-obat kimia. Untuk itu mereka diberikan pilihan salah satunya akupresur. Penimal sebelum dilakukan tindakan medis, mereka dapat melakukan terapi pada diri sendiri.